Berikutnya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dinilai bisa efektif untuk menyelesaikan proyek pengembangan proving ground, balai pengujian naik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dengan skema KPBU dijalankan agar proyek selesai tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat tata kelola. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah memberikan fasilitas keuangan yang diberikan oleh negara dalam bentuk availability payment di mana instrumen ini merupakan instrumen yang sangat penting. Hal tersebut juga memperkuat upaya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang akan berjalan efektif untuk menyelesaikan proyek pengembangan proving ground, balai pengujian naik jalan, dan sertifikasi kendaraan bermotor. Komitmen pemerintah pusat ini juga memberikan jaminan kepada sektor swasta dan lembaga pembiayaan, termasuk perbankan untuk memiliki keyakinan dalam membiayai sebuah proyek. Fasilitas dari Kementerian Keuangan melalui special mission vehicle seperti tadi, Project Development Fund untuk proyek proving ground BPLJSKB adalah salah satu dari sekian fasilitas yang kita miliki untuk membantu kementerian dan lembaga di dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan di sektor masing-masing. Kementerian Keuangan tidak hanya tergantung kepada anggaran APBN murni, namun juga mengundang atau crowding in lembaga swasta dan dana swasta. Kementerian Keuangan melaporkan hingga Oktober 2022 telah mendanai 25 proyek melalui skema KPBU dengan nilai proyek mencapai 156 triliun rupiah. Hal ini sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel.